Intro Terima kasih Pak Wakil Terdua atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari unit Jiro Keuangan Nah pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pembayaran uang kuliah di Universitas HKBP Nomensen Nah sebelum adik-adik sekalian melakukan pembayaran uang kuliah adik-adik sekalian wajib melapor ke setiap fakultas masing-masing dimana kontak person setiap petugas fakultas itu dapat adik-adik perhatikan di portal akademik adik-adik sekalian dimana portal akademiknya akademik.uhl.ac.id ya kemudian silahkan dimasukkan username dan password ya itu MPM adik-adik sekalian nah kemudian nanti passwordnya bisa diganti oleh adik-adik sekalian ya nah kemudian setelah adik-adik perhatikan nah disitu ada keuangan keuangan itu berisi informasi pembayaran uang kuliah dan laporan keuangan adik-adik sekalian ya laporan keuangan pembayaran uang kuliah nah ketika adik-adik sekalian sudah melapor ke fakultas pembayaran uang kuliah maka nanti akan muncul di portal akademik adik-adik sekalian besaran yang akan dibayar oleh adik-adik sekalian ya nah setelah dilapor ke fakultas kemudian ada yang sekalian mencek di portal akademik besaran yang mau dibayar maka ada yang sekalian bisa langsung ke telar atau ke bank BRI terdekat ya bank BRI dimanapun berada sama bisa melakukan pembayaran uang kuliah Universitas Saga BPNumense nah ketika ada yang sekalian sampai ke telarnya BRI maka sampaikan ke telar BRI bahwasannya bu kami mau melakukan pembayaran uang kuliah melalui BRI PAN ya maka nanti itu akan diproses ya atau kalau ada yang sekalian melakukan pembayaran uang kuliah melalui ATM juga bisa caranya silakan seperti biasa masukkan ATM password kemudian silakan dipilih menu lainnya kemudian pembayaran pembelian di klik kemudian pembayaran pembelian lainnya silakan di klik kemudian muncul BRI PAN maka di klik BRI PAN ya kemudian disitu akan muncul kode kode BRI PANYA NOBENSEN itu 777678 ya kemudian masukkan MPM masing-masing ya sekali lagi kode BRI PANYA 777678 kemudian masukkan MPM masing-masing nah klik maka akan muncul lah berapa besaran tagihan di layar ATM ATM ya pastikan MPM nama kemudian besaran pembayaran uang kuliah yang akan adik-adik lakukan nah setelah itu maka tekan OK atau Enter maka selesai proses pembayaran uang kuliah melalui ATM atau jika mau melakukan pembayaran melalui internet banking dari rumah masing-masing juga bisa caranya silakan di download ya internet bankingnya BRI atau BRIMO BRI kemudian masuk seperti biasa masukkan username dan password kemudian disitu ada akun BRIPA silakan di klik akun BRIPA tersebut kemudian masukkan ya kode BRIPA nyano mensen 77678 dan MPM ada-ada sekalian maka muncullah di layar ada-ada sekalian tagihan pembayaran nama MPM besaran pembayaran uang kuliah cicilan keberapa itu akan muncul di layar pembayaran uang kuliah ada-ada sekalian ya nah demikian cara pembayaran uang kuliah sekali lagi ada-ada sekalian pembayaran uang kuliah bukan hanya ada-ada sekalian saja yang melakukan orang tua juga bisa melakukan pembayaran tersebut dimanapun berada ya tidak harus berada di lingkungan kampus di rumah juga bisa melakukan pembayaran uang kuliah tentunya melalui internet banking ya atau di kampung juga bisa dari ATM atau dari bank BRI yang ada di di mana lokasi kampung adik-adik sekalian oke saya kira demikian informasinya sekali lagi informasi terkait dengan kontak persen petugas fakultas atau KTU masing-masing fakultas ada di portal akademik adik-adik sekalian saya kira cukup penjelasan terkait pembayaran uang kita lebih lengkapnya informasi pembayaran uang kuliah dapat ada di kunjungi di portal adik-adik sekalian disitu ada jelas pembayaran uang kuliah bisa ada di kunjungi saya kira cukup terima kasih poras selamat menikmati